Pemirsa di salah-salah waktu dinasnya sebagai babin kaptipnas, polisi ini tanpa merasa geli, menjalankan usaha ternak ulat magot dengan menggunakan lima sawit atau solid sebagai pakan ternak ulat magot. Dari usaha ulat magot tersebut, ia mampu meraup keuntungan senilai jutaan rupiah setiap bulannya. Buka aja dulu bang. Bukan proses bertelur, menetas hingga layak panen hanya memakan waktu 20 hari saja. Namun hingga saat ini dirinya belum memiliki konsumen tetap sebagai pembeli ulat magot. Oleh karenanya, ia menjadikan magot sebagai pakan ternak ikannya yang mampu menghemat biaya hingga 70% dibanding dengan menggunakan pelet sebagai pakan ternak ikan. Tidak hanya itu, sisa solid atau limba sawit dari pakan ulat magot yang dicampur dengan kotoran ternak ayamnya dan sekam padi ditambah dengan cairan M4 penyubur tanah akhirnya menjadi pupuk kompos magot yang mengandung unsur nitrogen, pospat, kalsium atau NPK dan hanya dijual dengan harga 15.000 rupiah per karung. Kapolsek Indrapura AKP Sandi sangat mengapresiasi kinerja by Binkam Timnasnya yang mau berinovasi dengan bundi daya ulat magot sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Kapolsek Indrapura AKP Sandi sangat mengapresiasi kinerja by Binkam Timnasnya yang mau berinovasi dengan kinerja by Binkam Timnasnya. Kalo jadi ikan, Pak, biasa kita beli pelet itu sekitar 8.000. karena harga pelet terlalu tinggi sekarang bisa harga 11 12 sementara kita akan ini makanannya kita nggak beli cuman yang beli kita hanya solid aja solid aja ya Pak sawitnya jadi dari hasil kita limbah maggot kita jadikan kompos artinya semuanya bisa beranfaat dong ya pohon sawit kita cobakan ke sawit dan Alhamdulillah hasilnya menjanjikan bisa untuk pop apa juga termasuk buah keras seperti sawit hubi pisang ataupun mangga durian dan pernah saya lakukan itu satu hektare itu hanya dia 6 sa 25 kilo kompos jadi kalau kita memakai NPK itu dia satu sa dengan harga yang begitu jauh ekonomisnya Sebagai Kapolsek Kendrapura saya merasa bangga kepada anggota saya ini yaitu berpaksudno mempunyai motivasi untuk menambah penghasilan sehari-hari karena dengan adanya karya ini bisa dicontoh oleh pekan sendiri dan oleh sejati oleh masyarakat supaya ber motivasi untuk mencari menambah rezekinya masing-masing dan untuk bisa membiayai biaya anak sekolah anak-anaknya sekolah selanjutnya kira-kira ada ada kemungkinan gak nih Pak akan disarankan kepada anggota kepolisian yang lainnya disaturan kita siap memang rencana ini sudah saya tekan rekan kita yang dari posek sudah saya arahkan ke sini contohlah di Pak Suyano Suyedno untuk menambah penghasilan kali ini menambah lapangan kerja ke masyarakat dengan adanya gini kita bisa menambah lapangan kerja ke masyarakat ke Polsek Indrapura sangat berharap agar personir Polsek Indrapura dapat meniru apa yang dilakukan oleh Babinkam Tipnas dalam hal membudidayakan ulat magot dari Batubara Sumatera Utara Soleh Pelka melaporkan